Pendekar laknat jelit empat belas godisan. Xiao Leong tertegun dan malu hati. Cepat ia loncat mengikuti darah itu. Mereka tak faham jalan-jalan di pegunungan Tai Liang San. Apalagi tengah malam hujan angin. Seperli saat itu mereka tak tahu arah yang akan ditempuh. Terpaksa mereka hanya berjalan menurut apa yang dapat dilalui. Dalam waktu singkat mereka telah mencapai dua li jauhnya. Hujan pun sudah berkurang. Tiba-tiba mereka tertegun berhenti. Ternyata mereka berhadapan dengan dua simpang jalan. Sesaat tak tahu mereka harus mengambil jalan yang mana. Seng Ling menatap Xiao Leong dengan pandang bertanya. Tetapi pemuda itu pun bimbang sendiri. Ia menyadari bahwa Tai Liang San itu merupakan pegunungan dan beribu puncak. Sekali kesasar, tentu sukar keluar. Pada saat ia belum dapat mengambil putusan, tiba-tiba dari jauh terdengar derap kaki orang menghampiri. Langkah kaki itu amat pelahan sekali apalagi sedang hujan. Tetapi berkat telinganya yang tajam, dapatlah Xiao Leong menangkap suara langkah itu. Apalagi saat itu ia pasang telinga dengan seksama sehingga dapat mendengar jelas. Ia terkejut dan cepat menarik tangan Seng Ling lalu diajak bersembunyi di gerumbul semak. Seng Ling tak mendengar apa-apa, tetapi karena ditarik Xiao Leong ia duga pemuda itu tentu mendengar sesuatu. Saat itu keduanya berada di ujung jalan kecil yang terletak di atas. Dan gerumbul semak itu terletak di tepi jalan. Apabila pendatang dari jalan kecil juga, tentulah akan mengetahui mereka. Langkah kaki itu makin lama makin dekat dan jelas langkahnya berat. Terang bukan orang persilatan. Apakah dia seorang pemburu? Tetapi mengapa keluar tengah malam hujan lebat pikir Xiao Leong? Tepat pada saat itu dilihatnya sesosok tubuh yang terhuyung-huyung meugah hampiri. Segera Xiao Leong mengenali siapa pendatang itu. Gerangnya bukan kepaang. Buru-buru ia berkata kepada Song Ling, itulah lubuki. Samar-samar Song Ling juga melihatnya serunya heran, mengapa hanya dia seorang? Dan mengapa tampaknya terluka? Memang orang itu terhuyung-huyung sehingga sampai beberapa saat baru tiba di tempat Xiao Leong bersembunyi. Tubuhnya berlumuran darah, pakaian compang-camping dan berjalan dengan susah payah. Xiao Leong cepat meneriakinya, saudara lu. Lubuki tersentak kaget dan cepat mencabut pedang di punggungnya. Tetapi setelah melihat siapa yang memanggil itu, ia menghela nafas, ah, kiranya saudara Kongsun dan Nona Song. Menjawab kalian di sini? Xiao Leong tak menjawab melainkan melanjutkan pertanyaannya, apakah saudara lu melihat Su Huku dan Liao Hoan Tai Su? Lubuki menukas dengan helaan nafas, ah, hidup selama 40 tahun lebih, baru hari ini mataku terbuka. Kongsun Sintolo Chiampuo itu, ternyata seorang sakti seorang diri dia mampu menghadapi empat tokoh sakti si iblis penakluk dunia, Lam Hei Sin Ni, Jong Leng Lo Jin dan Randa Busan. Besar suatu. Pertempuran yang belum pernah terjadi dalam sejarah persilatan. Sambil terengah-engah, Lubuki seperti menggambarkan pertempuran itu dengan gerak-gerak yang bersemangat. Xiao Leong tergopoh menukasnya, bagaimanakah kesudahannya pertempuran itu? Su Huku? Lubuki tertegun, sahutnya, aku dan Liao Hoan Tai Su pun bertempur sendiri dengan Harimau Iblis dan Mit Heng Totiang. Berhenti sejenak ia berkata pula, tetapi karena kepandaianku jelek, dalam tiga jurus saja aku sudah menderita luka. Sedang Liao Hoan Tai Su karena mencengkeram perempuan baju merah itu, gerakannya tak leluasa. Pihak kita hanya mengandalkan kekuatan Kongsun Lo Chiampuo seorang. Tiba-tiba ia berhenti lagi dan terengah-engah. Sesungguhnya Xiao Leong gelisah sekali tetapi ia sungkan untuk mendesak. Terpaksa dengan sabar ia bertanya, apakah hengkau terluka parah? Setelah terengah sejenak, Lubuki paksakan tertawa, hanya beberapa luka luar saja, tidak jadi apa. Tetapi tampaknya kedua kakinya sudah tak kuat berdiri lagi. Maka duduklah ia di tepi jalan lalu berkata pelahan-lahan. Sebenarnya dalam pertempuran itu aku sudah bertekad untuk mengadu jiwa. Tetapi karena Kongsun Lo Chiampuo berulang kali menyerukan supaya aku dan Liao Hoan Tai Su segera mengundurkan diri, bahkan dalam kesibukan menghadapi keroyokan keempat lawannya yang tangguh itu. Kongsun Lo Chiampuo masih sempat juga untuk membantu aku. Metusi tinggi besar itu berkaca-kaca dan berseru dengan nada tegang, saat itu aku dan Liao Hoan Tai Su terdesak musuh. Tetapi karena dibantu Kongsun Lo Chiampuo dengan sebuah hantaman yang memaksa harimau iblis danit hangtot yang mundur bahkan Shin Buseng dari Tiam Jong Pei menderita luka, sambil menyeret perempuan siluman baju merah itu, segera menerobos keluar dari biara. Kemudian aku pun menyusul keluar tetapi karena malam itu hujan lebat dan angin kencang, suasana di luar gelap pekat. Begitu keluar aku tak melihat Liao Hoan Tai Su lagi. Tentulah dia sudah lari jauh. Sio Liao banting-banting kaki dan menghela nafas, kalau begitu engkau tak mengetahui bagaimana kesudahan pertempuran suhuku itu. Lubuki gelengkan kepala menghela nafas, karena tak melihat Liao Hoan Tai Su dan menderita luka, sedang keadaan di luar gelap gulita sekali titik dan saat itu Kong Sun Lo Chiampo gunakan ilmu menyusup suara untuk menyuruh aku lekas. Aku lekas pergi dan lagi. Ia berhenti memandang Sio Liao, suhumu suruh aku apabila bertemu dengan engkau, supaya menyampaikan pesannya suruh engkau lekas menuju ke Gunung Gobi, menemui paderi sakti Kim Ting. Minta tenggoret berkaki tiga dari paderi itu. Suhumu mengatakan pula. Beban berat untuk menyelamatkan dunia persilatan dewasa ini terletak di bahumu. Suruh engkau menyadari tugas berat itu. Setiap tindakan harus hati-hati. Sio Liao menghela nafas, kalau begitu, suhu kemungkinan besar tentu tertimpah bahaya sesaat ia gelisah dan cemas sekali. Kalau aku bisa meloloskan diri, tentulah Kongsun Chiampo takkan tertimpah apa-apa, lubuki menatap Sio Liao dan tiba-tiba diam. Sio Liao menghela nafas, itulah karena iblis penakluk dunia tak berferniat menangkapmu. Tetapi terhadap suhu. Dengan mengandalkan pada ketiga tokoh sakti yang telah menjadi orangnya itu, betapapun sakti kepandaian suhu tetapi mungkin ah. Tertawannya Randa Busan merupakan salah satu contoh. Makin memikir, makin gelisahlah Sio Liao. Ia merasa pasti bahwa suhu-nya tentu celaka. Sengling yang selama itu hanya mendengarkan mereka bicara, pikirannya pun agak tenang. Tetapi mukanya basah dengan air mata campur hujan. Setelah menghela nafas panjang ia bertanya kepada lubuki, mamahku apakah masih linglung pikirannya? Lubuki terpaksa mengangguk. Selama ilmu siluman dari kedua suami istri iblis itu belum dapat dipecahkan, keadaan ibu nona tentu sukar sembuh. Lalu berpaling dan berkata kepada Sio Liao, menurut hematku, baiklah saudara melakukan pesan Kongsun Ciam Pua untuk lekas mencari paderi sakti Kim Ting di Gobi dan minta tenggoret emas berkaki tiga itu. Sio Liao mengangguk. Lalu ia menanyakan bagaimana dengan luka si tinggi besar itu. Dengan gagah lubuki teriawa, aku masih kuat menahan, habis berkata ia terus loncat bangun. Tetapi sebelum kakinya tegak, ia pun terhuyung-huyung mau jatuh lagi. Jelas bahwa lukannya memang berat tetapi ia paksakan diri bertahan. Sio Liao cepat-cepat memapahnya tetapi si tinggi besar itu menghindar ke samping lalu tertawa garang, habis hujan, tanah licin. Sama sekali bukan karena aku tak dapat berjalan. Ia terus sayunkan langkah lebar berjalan. Hampir setengah dari umurnya telah dipergunakan berkecimpung dalam rimba hijau. Sekalipun jarang sekali datang ke gunung Tai Liao Yang San, tetapi lubuki cukup mengenal jalan di daerah itu. Maka berjalanlah ia menempuh hujan yang masih belum merada dengan diikuti Sio Liao dan Song Ling. Untunglah makin lama hujan pun makin rada dan akhirnya berhenti. Langit pun cerah juga. Rembulan muncul bagaikan sebuah bola lampu yang tergantung di atas barisan puncak gunung. Tetapi karena sudah terlanjur basah kuyuk ketika dihembus angin malam, ketiga orang itu menggigil kedinginan. Song Ling yang bermula mengikuti persis di belakang lubuki, lama-kelamaan merasa letih juga dan akhirnya ia berjalan menjajari Sio Leong. Berkali-kali ia sandarkan tubuhnya ke bahu pemuda itu. Sio Leong diam-diam kerahkan tenaga dalam. Ia memperhatikan keadaan sekeliling penjuru. Maka bermula ia tak memperhatikan Song Ling. Baru setelah darah itu gemetar keras ia terkejut, apakah hengkau kedinginan? Suatu pertanyaan yang sesungguhnya dapat dijawab sendiri karena dia juga gemetar kedinginan. Tidak, sahut Song Ling. Sio Leong terkejut mendengar nada suara darah itu lain dari biasanya. Buru-buru ia berhenti, ternyata wajah Song Ling berubah pucat, giginya bercaterukan keras. Tangannya dingin sekali tetapi dahinya amat panas. Engkau sakit seru Sio Leong. Song Ling paksakan diri, hanya capek sedikit, tetapi tak mengapa, tetapi mendadak ia mencengkeram lengan. Sio Leong dan meronta, pelahan-lahan saja. Sio Leong iba sekali melihat keadaan darah itu sehingga hampir menangis. Song Ling menderita luka parah pada tubuh dan hatinya. Lalu menempuh perjalanan di tengah malam yang berhujan lebat, angin keras. Sudah tentu darah itu tak kuat bertahan. Tetapi sikap si darah yang tetap gagah, sinar matanya yang memancar kekerasan hati dan katup bibirnya yang angkuh pantang mundur, diam-diam menimbulkan rasa kagum pada Sio Leong. Tak berapa lama malam pun berganti pagi. Pemandangan sekeliling penjuru, makin terang. Diam-diam Sio Leong gelisah. Jika saat itu iblis penakluk dunia melakukan pengejaran, tentulah sukar untuk meloloskan diri lagi. Lubuki benar-benar tak kecewa sebagai seorang jantan perkasa. Walaupun tubuhnya berhias luka-luka tetapi ia tetap kuat berjalan. Mendengar berulang kali Sio Leong menghela nafas, ia tahu isi hati pemuda itu. Segera ia berhenti, katanya, tai. Liang San walaupun terdiri dari ribuan puncak, tetapi mempunyai jalan keluar sampai berpuluh-puluh buah. Kongsun Lociampu dan Leong Hoan Siansu tentu sudah meloloskan diri dari lain jalan. Eh, apakah nona sakit? Tiba-tiba ia terkejut melihat keadaan Song Ling. Entah masih berapa jauh lagi dapat keluar dari pegunungan ini? Kecuali nona Song tak kuat bertahan lagi. Tanda petik. Tiba-tiba Sio Leong alihkan kata-katanya, dalam keadaan berlumuran darah begini tidaklah leluasa kalau bertemu orang. Lebih baik kita cari tempat beristirahat dulu. Sambil menunjuk jauh ke sebelah muka, Lubuki mengatakan, setelah melintasi gunduk gunung itu, segera kita sudah keluar dari Tai Liang San di bawah gunung kita. Akan tiba di kota, Mapian Koan. Di sana nanti kita cari hotel untuk mengobati sakit nona Song dan sekalian beristirahat. Tanda petik. Mendengar itu timbulah semangat Sio Leong. Tetapi saat itu Song Ling benar-benar sudah tak kuat lagi. Dengan nafas memburu keras, ia sandarkan tubuh ke bahu Sio Leong. Nona seru Sio Leong. Hektometer, Gumam Song Ling terus rubuh. Sio Leong. Terkejut. Terpaksa ia memandang darah itu terus lanjutkan perjalanan lagi. Ternyata Lubuki memang kenal jalanan di situ. Setelah melintasi gunduk, mereka tiba di tanah datar. Dari jauh tampak sebuah kota. Paling jauh hanya tiga li jaraknya. Sekalipun ingat akan pesan suhunya supaya jangan menunda perjalanan ke Gobi tetapi jarak ke Gobi tak kurang. Dari tujuh sampai delapan puluh li. Sedang saat itu Song Ling menderita sakit sehingga tak kuat berjalan lagi. Maka Sio Leong terpaksa memutuskan untuk beristirahat dulu di kota Matian Kuan. Ternyata kota itu tak berapa besar, kalah besar dan ramai dengan kota Sok Chu karena saat itu baru saja terang tanah. Maka rumah-rumah dan jalanan masih sepi. Lubuki dan Sio Leong berhenti di sebuah rumah penginapan di gang yang sepi. Papan nama yang tergantung pada rumah penginapan itu berbunyi, Pondok Toa Ongki sebuah pondok penginapan yang sudah tua dan kecil. Lubuki mengetuk pintu tetapi sampai lama tiada penyahutan. Si tinggi besar yang beradat berangasan lalu mendebur sekeras-kerasnya seraya berteriak, Hai, pintu, lekas bukakan pintu. Sio Leong terkejut. Ia memperingatkan si berangasan supaya hati-hati karena kota itu masih masuk lingkungan daerah Tai Liang San Lubuki. Terpaksa bersabar dan menunggu. Paling tidak sepeminum teh lamanya baru terdengar langkah kaki orang dan pada lain saat terdengarlah pintu dibuka. Seorang lelaki tua muncul. Tetapi begitu melihat kedua pendatang yang berlumuran darah dan bahkan yang seorang memondong seorang gadis, Orang tua itu menjerit kaget lalu bergegas-gegas hendak menutup pintu lagi. Lubuki mendorong daun pintu dan membentak, Tua bangka, bukankah engkau membuka rumah penginapan? Aku membawa uang. Sio Leong cepat melangkah maju. Lo Sian Seng, kami mendapat kesulitan dalam perjalanan. Minta tolong menyewa kamar di sini. Semua rekening tentu akan bayar lunas. Apakah kalian ini? Tanya orang tua itu tak henti-hentinya. Memandang bergantian kepada tetamunya. Sio Leong takut si tinggi besar romong keliru, Buru-buru ia mendahului, Kami adalah pedagang yang baru pertama. Kali ini menjual kain ke daerah Biau sini. Tak terduga ketika melintasi pegunungan Tai Liang San kami telah mendapat kesulitan karena dihadang oleh orang Biau barang-barang dagangan kami telah dirampas semua. Kemudian memandang ke arah Song Ling yang dipondongnya, Sio Leong menghela nafas, Adikku ini menderita kegoncangan kaget dan karena kehujanan, Terserang sakit haraplah Sian Seng suka menolongi. Rupanya pemilik pondok itu percaya, Katanya, Memang tahun ini berdagang keluar daerah tidak mudah. Masih untung kalian bisa selamat. Beberapa hari yang lalu, Ada rombongan pedagang kain yang yang masuk ke daerah Biau, Ketika melintasi pegunungan Tai Liang San pun di bengal orang Biau liar. Dari lima orang yang dapat lolos hanya seorang saja selamat. Kabarnya yang empat orang itu mati terkena panah beracun dari orang Biau, Ai silahkan masuk. Rupanya pemilik pondok yang tua itu kasihan pada Sio Leong. Sambil menunjukkan jalan, Ia mengingau, Memang tak mengherankan kalau nona itu jatuh sakit jangankan hanya Seorang wanita, Bahkan lelaki yang gagah perkasa pun tentu terserang penyakit Kalau menempuh perjalanan yang begitu berat. Apakah kalian terluka oleh mereka? Tanya orang tua itu sambil mengawasi pakaian Sio Leong dan Lu Buki yang berlumuran darah. Tidak, Melainkan di waktu meloloskan diri telah jatuh Beberapa kali sampai terluka. Tetapi tak jadi apa. Sahut Sio Leong. Pemilik pondok itu membawa tetamunya ke bagian ruang belakang. Saat itu dari sebuah kamar, Muncul seorang lelaki berumur kira-kira tahun 1930-an tahun. Kepala besar, Metsu kecil, Wajahnya menyeramkan. Tak henti-hentinya dia memandang Sio Leong saja. Setelah mempersilahkan Sio Leong bertiga masuk ke dalam sebuah kamar, Pemilik pondok berseru memanggil lelaki tadi, Tota Ochi yang lekas hangatkan arak dan hidangan cuan tetamu ini. Lalu masak lagi air panas untuk mereka. Sio Leong mengaturkan terima kasih. Setelah orang tua itu mengingau seorang diri, Lalu pergi. Ruang kamar ternyata teramat bersih. Tetapi hanya terdapat ranjang besar untuk dua orang. Sio Leong segera letakkan Song Ling di atas kasur. Tepat pada saat itu pelayan yang disebut Tota Ocing tadi pun datang membawa arak hangat. Setelah meminumkan dua cawan arak kepada Song Ling, Tampaklah darah itu sadar. Ketika membuka mata, Serem tak ia hendak meronta bangun. Jangan khawatir, Beristirahatlah dengan tenang. Sekarang kita berada dalam pondok penginapan. Setelah engkas miuh, Kita lanjutkan perjalanan lagi, Kata Sio Leong. Tetapi Song Ling gelisah. Dengan napas gopoh ia berkata, Aku hanya menderita sedikit angin dingin, Sama sekali tidak merasa sakit, Setelah istirahat, Kita pergi. Apakah engkau lupakan pesan suhumu? Sio Leong memberi isyarat mata, Karena sudah berada di tempat yang aman, Sekarang atau nanti akhirnya toh kita akan kesana juga. Rupanya Song Ling cukup cerdas. Ia tahu Sio Leong tentu mencurige pelayan yang berwajah seram itu. Maka ia pun tak mau bicara lagi. Lubuki mengambil sekeping perak tahun 2010 ancel lalu diberikan kepada pelayan itu, Harap belikan pakaian untuk bertiga, Sediakan hidangan dan sisanya untukmu. Dengan tertawa-tawa, Pelayan menyambuti perak terus melangkah pergi. Cepat sekali ia sudah menyediakan pesanan Lubuki. Ia datang membawa tiga setel pakaian baru. Saat itu hari sudah siang. Tetamu lain yang jumlahnya hanya empat sampai lima orang sudah berkemas untuk melanjutkan perjalanan. Setelah mandi air hangat dan ganti pakaian, Agak segarlah perasaan Sio Leong bertiga. Kemudian mereka menutup pintu dan makan. Tetapi walaupun sakitnya sudah agak berkurang, Song Ling tetap tak dapat menelan nasi. Terpaksa ia tidur saja diranjang. Sesuai dengan tubuhnya yang tinggi perkasa, Lubuki gemar sekali minum. Setelah menghabiskan tiga cawan, Semangatnya makin beringas. Lukanya seolah-olah dilupakan. Sio Leong hanya makan sedikit setelah Lubuki habis makan, Sio Leong suruh dia beristirahat di tempat tidur untuk memulangkan tenaga. Tetapi si tinggi besar tetap menolak, Aku tidak lelah. Lebih baik engkau yang beristirahat dulu. Karena Lubuki tetap menolak, Sio Leong terpaksa naik ke tempat tidur. Karena letih, Ia jatuh pulas. Entah berapa lama ia tertidur, Tiba-tiba ia terkejut mendengar suara berisik yang lembut sekali. Dilihatnya Song Ling masih tidur pulas, Lubuki pun mendengkur di atas kursi. Suara gemersik itu berasal dari jendela. Ia duga tentulah perbuatan si pelayan. Maka sengaja ia batuk-batuk lalu duduk di ranjang. Orang yang mengintai di luar kamar itu segera berjingkat-jingkat pergi. Dia meninggalkan sebuah lubang pada kertas jendela. Sekalipun sudah berhati-hati sekali, Tetap terdengar Sio Leong. Jelas orang itu tak mengerti ilmu silat. Betapapun lihainya tetapi tak mungkin iblis penakluk dunia menanam pengaruhnya sampai di tempat semacam ini. Tentulah pelayan itu mencurigai gerak-gerak kita, Pikir Sio Leong. Di luar ruangan, Sunyi senyap. Kecuali Sio Leong bertiga, Pondok penginapan itu sudah tak ada tetamu lain lagi. Saat itu matahari sudah condong ke barat. Ia berjalan keluar. Terasa tubuhnya ringan sekali. Rasa letih sudah hilang. Ia menghampiri ke tempat Song Ling. Dilihatnya pipi darah itu merah sekali. Dirabahnya pipi darah itu. Panas sekali tetapi kaki tangannya dingin, Napasnya sesak. Ah, dia benar-benar keras hati. Sakitnya begini berat, Masih paksa diri bertahan, Pikir Sio Leong. Ia memanggil pelayan minta alat tulis. Lubuki terkejut bangun dan melonjak dari kursinya, Ia tertawa sendiri, He, baru liar sebentar, Sudah jatuh pulas. Bagaimana dengan lukamu? Tanya Sio Leong. Orang tinggi besar itu mengatakan sudah sembuh. Saat itu pelayan datang membawa alat tulis. Entah bagaimana, Ia tampak ketakutan berhadapan dengan Sio Leong dan Lubuki. Sio Leong duga pelayan itu ketakutan karena merasa perbuatannya mengintai tadi, Tentu diketahui Sio Leong. Sejak kecil Sio Leong ikut pada Kongsun Sinto. Walaupun tabib sakti itu tak mengajar kau ilmu pengobatan, Tetapi karena biasa mendengar dan melihat suhunya meramu obat, Maka Sio Leong pun mengerti juga sedikit-sedikit. Segera ia menulis resep dan suruh pelayan Iiu membelikan ke rumah obat. Setelah pelayan pergi, Bertanialah Sio Leong kepada Lubuki, Masih jauhkah perjalanan ke Gunung Gobi itu? Dari sini kita menyeberang sungai, Kira-kira hanya tahun 1940-an li. Jadi semua hanya tahun 1970-an li. Tetapi perjalanan itu merupakan Daerah pegunungan, Tiada jalan datar. Tak bisa ditempuh dengan kuda atau kereta. Bahkan jalan kaki saja sukar. Mengingat Nona Song masih sakit. Sio Leong cepat menukas dengan serius, Kedua suami istri iblis penakluk dunia itu Sudah jelas hendak berusaha menguasai dunia persilatan. Ceng Hai Toti yang terpaksa menuruti perintahnya Untuk menghadiri pertemuan di Gobi. Tentulah saat ini mereka sudah menuju ke Gobi. Kemarin malam dengan gunakan ilmu mendengar langit menembus bumi, Dia telah mencuri dengar pembicaraanku. Tentulah dia. Sudah mengetuhawi perjalanan kita ke Gobi ini. Sekalipun dia tak muncul tetap tentu sudah mengatur rencana Untuk menangkap kita. Menurut penilaian ku, Di gunung Gobi sudah dirubah menjadi suatu perangkap. Kaki tangan iblis penakluk dunia sudah tersebar di seluruh pelosok gunung itu. Lebih baik kita berangkat pada malam hari saja Dan besok pagi sudah dapat mencapai puncak kimting dari gunung Gobi. Tanda petik. Hai tiba-tiba lubuki menggebrak meja, Mengapa aku lupa? Ya, aku teringat akan sebuah jalan singkat yang dapat mencapai belakang gunung Gobi. Jalan itu sepi sekali sehingga tak diketahui orang. Biarlah nanti malam aku yang menjadi penunjuk jalan. Xiao Leong gembira mendengarkan. Setelah setengah hari beristirahat, Semangat mereka pun sudah segar kembali. Tetapi Song Ling masih tidur sedang Xiao Leong dan lubuki duduk bersemedi memulangkan semangat. Tak berapa lama si pelayan tadi muncul dengan membawa obat yang sudah dimasaknya. Lebih dulu Xiao Leong mencicipi obat itu baru ia angkat tubuh si darah dan pelahan-lahan meminumkannya. Ternyata manjur juga obat buatan Xiao Leong itu. Tak berapa lama semangat si darah pun mulai berangsur-angsur pulih. Tetapi berulang kali darah itu berteriak-teriak hendak melanjutkan perjalanan dan tak henti-hentinya mengoceh seorang diri, menangis dan menghela nafas. Terang darah itu menanggung kedukaan yang menggoncangkan perasaannya sehingga belum pulih. Xiao Leong menghiburnya dan menjelaskan mengapa baru berangkat nanti malam. Rupanya darah itu mau menerima. Penjelasan dan sikapnya pun agak tenang. Demikian mereka bertiga segera bersemedi memulangkan semangat. Pada saat matahari hampir silam, pelayan tadi pun mengetuk pintu dan berseru. Cuon-cuon ada seorang tetamu hendak bertemu. Xiao Leong dan Lubuki terkejut, pikir mereka, Pagi sekali kita datang ke pondok penginapan ini dan sepanjang hari tak pernah keluar. Mengapa ada orang yang hendak menemui kita? Belum mereka mengambil putusan menemui orang itu atau tidak, tiba-tiba terdengar derap kaki orang berjalan masuk. Xiao Leong cepat menarik Lubuki. Keduanya siap-siap. Apakah tinggal di deretan kamar timur? Teriak orang itu dengan nyaring. Ya, ya, sahut si pelayan tadi, kamar yang inilah, hayo, engkau keluar bentak orang itu seraya terus. Masuk ke dalam pintu. Lubuki terkejut tetapi setelah mengetahui siapa pendatang itu, ia segera tertawa gelak-gelak, ah kiranya au yang pangcu. Benarkah saudara lu yang bicara ini seru orang itu? Lubuki cepat membuka pintu untuk pendatang itu. Seorang lelaki tua berumur tahun 1960-an tahu rambut dan jenggotnya sudah menjunjung uban, pinggang menyelip sepasang senjata poan kuan pik melangkah masuk. Metu orang itu berbentuk segitiga hidung bengkok macam burung wulung. Wajahnya menampilkan seorang licin. Orang itu memandang Xiao Leong sampai beberapa jenak baru memberi hormat dan berseru dengan tertawa, saudara ini tentulah kongsun Xiao Hiap, bukan? Xiao Leong mengiakan lalu minta tanya nama orang itu juga. Lubuki menerangkan, saudara au yang pang ini adalah pangcu, ketua, dari 28 kelompok yang tersebar di perairan telaga pohyang ou. Kali ini memenuhi undangan Cheng Hai Totiang untuk menggempur sarang iblis penakluk dunia. Xiao Leong menatapau yang pang, tanyanya dengan nada serius, apakah au yang pangcu belum berjumpa dengan rombongan Cheng Hai Totiang? Mengapa tahu kalau aku dan kawan-kawan berada di sini? Sejenak mengeliarkan mata, au yang pang menyahut, karena kuatir di tengah jalan menemui kesulitan, maka Cheng Hai Totiang dan rombongan mengambil jalan singkat yaitu melalui jembatan Goutong Kiao, Gunung Lok San lalu mengitari gunung. Aku mendapat perintah supaya menjaga di tempat ini untuk menyelidiki gerak-gerik iblis penakluk dunia. Tak terduga semalam di puncak Klok Beng Nia aku telah berjumpa dengan seorang Ciam Pui yang ternama. Xiao Leong terbeliak kaget sekali. Serunya gopoh, au yang pangcu maksudkan. Au yang pah tertawa, benar, memang suhumu tabib sakti jenggot naga Kongsun lo Ciam Pui. Dimanakah suhuku sekarang? Tenang-tenang au yang pah menjawab, semalam menjelang tengah malam aku bertemu dengan Kongsun Ciam Pui di biara. Lenghun si di puncak Klok Beng Nia. Rupanya beliau menderita luka kecil, sedang beristirahat dalam biara itu berhenti. Sejenak ia melanjutkan pula, beliau minta tolong kepadaku apabila berjumpa dengan Kongsun Siow Hiap supaya menyampaikan pesan. Beliau, Apakah suhu tak kegobitannya Xiao Leong? Au yang pah tertawa pula, beliau mengatakan pasti kesana. Tetapi untuk sementara ini beliau hendak mengerjakan suatu urusan yang penting sekali. Mungkin akan terlambat beberapa waktu, beliau mengatakan malam nanti akan datang ke makaan dan minta engkau menunggu di sini. Xiao Leong kerutkan alis bertanya, Apakah luka suhuku itu tak berbahaya? Hanya menderita luka ringan. Ketika beristirahat dalam biara, dia tetap tertawa-tawa seperti biasa. Jelas tentu tak apa-apa. Xiao Leong merenung sejenak. Tiba-tiba dengan metu berkilat-kilat ia mengajukan pertanyaan pula, Apakah suhu tak bilang apa-apa lagi? Apakah dia tak mengatakan mengapa suruh aku tunggu di sini? Au Yangpa tersenyum menepuk keningnya sendiri, Benar. Kongsun Chiampo mengatakan, Karena saat itu keadaannya berbahaya maka suruh engkau cepat-cepat menuju ke Gobi. Tetapi karena sekarang bahaya itu sudah lewat dan memperhitungkan tak mungkin kedua suami istri Durjana itu akan menyergap di tengah jayan, maka ia minta engkau menunggunya agar dapat bersama-sama ke Gobi. Padri Sakti di puncak Kim Ting itu berada tanah. Jika bicara kurang sesuai sedikit saja, tentu sukar untuk mendapat tenggoret berkaki tiga itu. Rupanya Lubuki cepat percaya penuh. Maka menyelutuklah ia, kalau begitu, kita tunggu saja di sini. Tetapi, ia kerutkan dahi lalu berkata pula, Eh, mengapa? Kongsun Chiampo tahu kalau kita berada di pondoks ini? Aoyang Pak tertawa, itu mudah. Aku membawa dua orang pengikut. Sekarang mereka menunggu di luar. Suruh mereka menunggu kedatangan Kongsun Chiampo di jalan. Habis berkata ia terus melangkah keluar. Memang ku buktikan sendiri kesaktian Kongsun Chiampo itu. Dan ku yakin dia tentu dapat lolos dari bahaya katalu. Buki dengan gembira. Si Oliong tetap merenung liam. Sudah tentu si tinggi besar heran, eh, mengapa saudara malah kelihatan kurang senang? Apakah saudara kenal baik dengan Aoyang Pak itu? Si Oliong balas menegur. Lubuki terkesiap, sahutnya, meskipun tak erat tetapi kami sudah kenal lama. Dan lagi kali ini kami bersama-sama memenuhi undangan Ceng Hai Totiang. Dia merupakan seorang dari berpuluh jago-jago ternama yang diundang Ceng Hai Totiang. Baru dua hari ini aku berpisah dengan dia tentu tak mungkin sampai tanda petik. Menilik ucapan dan sikapnya, ku rasa ada sesuatu yang tak wajar pada dirinya, tukas Si Oliong. Lubuki hendak menjawab tetapi tiba-tiba saat itu Aoyang Pak melangkah masuk lagi seraya tertawa nyaring, telah kuatur beres dan juga sudah kusuruh jongos menyediakan hidangan untuk kita. Malam ini aku yang menjadi tuan rumah. Minum sampai puas dulu baru kija berangkat. Begitulah ketika lilin mulai dipasang, si pelayan Totiang pun masuk membawa dua teratak lilin, ditaruh di meja lalu beringsut-ingsut keluar. Tingkah lakunya mirip seperti tikus yang takut keluar. Si Oliong memperhatikan bahwa tiada seorang tetamu lagi yang datang ke pondok penginapan situ Aoyang Pak bergembira ria, bercakap-cakap sambil minum. Sedang Song Ling masih duduk bersandar pada ranjang. Gadis itu pun memandang tingkah laku Aoyang Pak dengan heran. Si Oliong lebih dulu mengambilkan makanan untuk Song Ling agar darah itu tak usah turun dari tempat tidur. Dan Song Ling pun segera makan. Rupanya ia tak senang dengan Aoyang Pak maka tak mau ikut campur bicara. Si tinggi besar Lubuki walaupun juga mempunyai sedikit rasa curiga terhadap Aoyang Pak, tetapi ia tetap makan dan minum dengan gembira bersama orang itu. Aoyang Pak tampaknya bersikap lapang dan wajar. Tetapi diam-diam pandang matanya tak putusnya melirik ke arah Si Oliong. Si Oliong menuang secawan arak lalu disongsongkan ke muka Aoyang Pak. Aoyang Pangcu termasir di dunia persilatan tetapi baru pertama kali ini aku beruntung dapat bertemu muka. Maka dalam kesempatan ini aku hendak mengaturkan arak kehormatan kepada Aoyang Pangcu. Aoyang Pak tergopoh menyambuti, apa yang disohorkan orang itu hanya nama kosong belaka. Aku sendiri merasa malu. Adalah Kongsun Si Oliong Hiap yang harus dikagumi. Karena dalam usia semuda itu sudah mendapat warisan ilmu sakti Tian Kong Sin Kang, habis berkata ia terus meneguk habis cawan arak itu. Si Oliong hanya tertawa dingin. Tiba-tiba ia bertanya dengan serius, bagaimana Aoyang Pangcu tahu kalau aku menjadi pewaris ilmu Tian Kong Sin Kang? Aoyang Pak tersentak kaget sesaat tampak ia agak gugup dan hampir tak dapat menjawab. Akhirnya ia pura-pura batuk dan menyahut dengan tersendat, aku, hanya, mendengar dari Kongsun Ciampuwe. Si Oliong mengangguk tertawa, oh, kiranya begitu. Kemudian ia berpaling kepada Lubuki lalu bertanya pula kepada Aoyang Pak, apakah Aoyang Pangcu suruh anak buah menunggu suhuku di tengah jalan? Aoyang Pak paksakan tertawa, benar, asal tahu suhu saudara lewat di sini, tentu akan diketahui. Sayang aku segera berangkat, tak sempat menunggunya lagi, tiba-tiba Si Oliong berkata dengan nada dingin. Aoyang Pak terkejut sekali, serunya, mengapa Kongsun Si Oliong hiap hendak buru-buru, tiba-tiba kisarkan tubuh. Rupanya ia hendak menunggu kesempatan pada saat Si Oliong lengah, harus hendak loncat kabur. Si Oliong pura-pura tak melihat dan masih lanjutkan kata-katanya, jika tak mengalami peristiwa semacam diri Ong Tiat Gau, mungkin aku tentu dapat engkau kelabui. Lubuki mulai curiga, saudara Kongsun, apakah dia? Kongsun Si Oliong, apa maksudmu Aoyang Pak menukas dengan berteriak keras? Dan tiba-tiba ia melesat dari tempat duduknya. Tetapi Si Oliong lebih cepat. Pada saat Aoyang Pak hendak bergerak, ia sudah cepat mencengkeram pergelangan tangan kirinya. Seketika itu juga Aoyang Pak rasakan lengan kirinya kesemutan sakitnya bukan kepalang. Si Oliong tertawa kepada Lubuki, pada saat ku tanya mengapa suhu tahu kita berada di sini, dia gelagapan tak dapat menjawab lancar. Sebenarnya dia tak mungkin tahu kita di sini kecuali si pelayan The Touch yang itu menjadi kaki tangannya. Berat, Lubuki menghantam meja dan menggembor, ya, benar. Mengapa aku tak dapat memikir sampai di situ? Si Oliong mendengus, kedua kalinya, suhu tak pernah merobah pesan yang telah diberikan, karena beliau sudah suruh aku lekas ke Gobi, tak mungkin dia akan merobah perintah suruh aku menunggunya di sini. Lubuki berjingkrak seperti orang yang kebakaran jenggot, keparat, sungguh tak kira kalau si tua ini mau juga menjadi kaki tangan iblis penakluk dunia. Tetapi pada lain saat, ia bertanya dengan ada meragu, tetapi dia adalah ketua dari Poh Yang Pang. Dan baru dua hari aku berpisah dengan dia. Mengapa cepat sekali ia sudah berganti haluan? Sekalipun Aoyangpa itu seorang jago yang dapat digolongkan kelas satu tetapi di tangan Si Oliong, dia tak mampu berkutik sama sekali. Si Oliong menghela nafas, memang iblis penakluk dunia itu benar-benar hendak melaksanakan cita-citanya untuk menguasai dunia persilatan dan memiliki ilmu Tian Kong Xin Kang. Segala rencana dan siasat akan ditempuhnya. Apakah Aoyangpa juga terkena ilmu siluman dari iblis penakluk dunia lubuki belalakan matanya lebar? Belum dapat dipastikan kata Si Oliong lalu. Memandang Aoyangpa dengan cermat, katanya pula, lebih baik tanya saja padanya. Habis berkata ia terus memijat lebih keras sehingga Aoyangpa menjerit kesakitan dan mironta, ampun! Ampunilah! Jiwaku! Si Oliong tertawa dingin. Ia hentikan pijatannya, Hayo bilang. Bagaimana engkau dapat bersekutu dengan iblis penakluk dunia itu? Apakah engkau sungguh ketemu dengan suhuku? Apakah rencana iblis penakluk dunia mengirim engkau kemari? Aoyangpa menghela nafas, ah, kalau Kongsun Si Oliong tetap tak mau percaya omonganku, aku pun tak dapat berbuat apa-apa. Tetapi apa yang kukatakan tadi memang benar seluruhnya. Sebelum tengah malam nanti, suhu Kongsun Si Ohiap tentu datang kemari. Nah, saat itu barulah Kongsun Si Ohiap percaya pada omonganku. Si Oliong tertawa dingin, aku berani memastikan bahwa engkau tak pernah bertemu dengan suhuku. Coba saja bayangkan. Suhu berhadapan dengan tiga pewaris ilmu sakti. Jika tak menderita luka parah, pun tentu tak dapat lolos dari cengkeraman iblis penakluk dunia. Berberang sejenak, ia berkata pula, kalau kemungkinan itu tidak menimpa pada suhu, pun tak mungkin dia akan berhenti di tengah jalan memberi pesan kepadamu. Suhu tentu sudah melintasi sungai. Seketika pucatlah wajah Aoyangpa. Dia tak dapat membantah lagi dan hanya meratap minta ampun. Plak, tiba-tiba Lubuki menampar muka Aoyangpa, apakah engkau masih tak mau bicara terus terang? Kemudian orang tinggi besar itu minta izin kepada Si Oliong untuk menyelesaikan Aoyangpa. Dan sebelum Si Oliong sempat buka suara, si tinggi besar sudah mencengkeram bahu Aoyangpa dan dipijit sekeras-kerasnya. Lubuki gunakan ilmu honkin jokut atau pencarkan urat sesatkan tulang. Waktu ditampar tadi-tadi, mulut Aoyangpa mengucur darah dan matanya berkunang-kunang hampir tingsan. Kemudian ketika dipelintir oleh si tinggi besar, seketika ia rasakan sekujur tubuhnya seperti digigiti ribuan ekor semut. Gemetarlah kaki tangannya, giginya pun bercaterukan keras. Keringat berderai-derai membanjir. Beberapa saat kemudian barulah Lubuki membuka jalan darah Aoyangpa lagi lalu membentaknya, hayo, mau bilang atau tidak. Aoyangpa rasakan tubuhnya seperti setengah mati. Akhirnya ia tak kuat dan berteriak, ya, ya, aku bilang. Ia melirik Xiao Leong dan melanjutkan kata-katanya, Suhumu Kongsun Ciampual, sudah. Tetapi belum ia menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba dari luar jendela melayang setitik sinar kemilau yang langsung menyasar ke Tenggorokan Aoyangpa. Cepat dan tepat sekali senjata rahasia itu menyusup ke dalam Tenggorokan Aoyangpa. Xiao Leong dan Lubuki terkejut sekali. Bahkan Song Ling pun menjerit kaget, terus loncat turun dari ranjang. Xiao Leong menampar pada melilin. Lalu ia memeriksa Aoyangpa. Tetapi ternyata ketua poh yang pang itu sudah mati. Kematiannya serupa dengan Ong Tiat Gong mati terkena panah Go Tok Tui Honcian dari iblis penakluk dunia. Menilik gelagat, mungkin kedua suami istri iblis itu sudah mengejar kemari. Jika mereka membawa anak buah, kita tentu sukar lolos bisik Xiao Leong. Diam-diam ia menyesal karena tak mengindahkan pesan suhunya supaya ia jangan menunda perjalanan ke Gobi. Tiba-tiba Song Ling berbisik ke dekat telinga Xiao Leong, yang melepas panah Ngo Tok Tui Honcian, kemungkinan tentu anak buah iblis penakluk dunia. Kalau kita tetap berada di sini, jelas tentu makin berbahaya. Lebih baik kita menerjang keluar saja. Apakah engkau dapat bertahan diri? Tanya Xiao Leong. Si darah tersenyum, aku hanya menderita serangan angin dingin. Setelah minum obat tadi, dan tidur satu hari penuh, semangatku sudah pulih segar lagi. Xiao Leong lega hatinya. Kemudian ia membagi tugas. Ia yang akan mempelopori menerjang keluar, Lubuki dan Song Ling supaya mengikuti dari belakang. Habis memesan, ia membuka daun jendela terus loncat ke ruang tengah. Pada waktu meloncat itu, diam-diam ia sudah kerahkan tenaga sakti untuk melindungi diri. Pikirnya, sekalipun musuh melepas panah beracun, tetap tak dapat melukainya. Tetapi di luar dugaan, ternyata ruang tengah sunyi saja. Tiada terancam serangan panah gelap. Xiao Leong berhenti sejenak lalu enjot tubuhnya melayang ke puncak rumah. Saat itu hampir menjelang tengah malam. Sekeliling penjuru pondok penginapan itu gelap dan sunyi. Seolah-olah kosong dengan tetamu. Sedang di ruang pemilik pondok pun tak kedengaran suara apa-apa. Tetapi Xiao Leong tak sempat meneliti. Cepat ia melayang turun dan melamai kepada Lubuki, hayo, lekas kemari. Demikianlah dengan dipelopori Xiao Leong di muka dan diikuti Lubuki dan Song Ling dari belakang, mereka lari tinggalkan pondok penginapan itu. Tak berapa kejap, mereka pun sudah berada di luar kota. Setelah tak tampak orang mengejar, Xiao Leong longgar hatinya. Ia berpaling kepada Song Ling dan Lubuki, sungguh di luar dugaan. Orang yang lepaskan panah kepada Ouyang Pa tadi, seharusnya menjaga jangan sampai kita lolos. Tetapi mengapa orang itu tak merintangi sama sekali? Lubuki kerutkan dahi. Ia heran juga atas kejadian itu. Song Ling maju selangkah ke sisi Xiao Leong, katanya, saat ini kita tetap belum terlepas dari lingkungan jaring iblis penakluk dunia. Siapa tahu sembarang saat kita akan diserang. Maka janganlah meninggalkan kewaspadaan. Benar, Xiao Leong mengiakan. Kini ganti Lubuki yang menjadi pelopor jalan. Mereka bertiga berlarian di sepanjang jalan kecil yang tinggi rendah tak rata. Untung luka Song Ling sudah baik. Sambil bergan dengan tangan dengan Xiao Leong, keduanya dapat berlari dengan cepat. Tak berapa lama tibalah mereka di tepi sungai. Bengawan bin Ki yang amat luas. Lubuki membuat sebuah perahu kecil. Setelah selesai mereka bertiga segera naik perahu itu. Dengan tenaganya yang besar, Lubuki dapat mendayung perahu itu hingga mencapai tepi seberang. Dari sini kegobihannya tinggal tahun 1930-an li jauhnya seru Lubuki gembira. Baru mereka bertiga naik ke daratan, tiba-tiba tampak sebuah perahu meluncur datang dengan kecepatan yang tinggi. Di tengah perahu itu duduk seorang laki tua. Belum perahu tiba di tepi, orang itu sudah berseru. Hai, apakah Leong Jiang berada di daratan situ? Melihat munculnya perahu itu, diam-diam Sio Leong terkejut girang. Apalagi setelah mendengar orang yang berada dalam perahu, ia makin girang sekali. Ya, benar, sahutnya. Lalu berpaling kepada Song Ling dan Lubuki, suhuku datang. Selekas merapat ke tepi, orang itu segera loncat ke daratan lalu lemparkan sekeping perak kepada tukang perahu dan suruh tukang perahu pergi. Sio Leong tercengang. Dilihatnya tukang perahu itu seorang lelaki pertengahan umur, memakai caping dan berpakaian seperti seorang pencari ikan. Kongsun Sinto bergantian memandang kepada Sio Leong lalu berkata, Sudah sehari semalam mengapa kalian baru tiba di sini? Karena murid. Tanda petik. Tetapi tanpa menunggu Sio Leong menyelesaikan kata-katanya, Kongsun Sinto sudah menukas, Tak apalah, asal aku sudah dapat bertemu kalian di sini, segera akanku selesaikan hal itu. Sio Leong tertegun, apakah suhu terluka dalam pertempuran itu? Kongsun Sinto tersenyum, jika terluka, masakan saat ini aku bisa berada di sini? Sio Leong merenung sejenak, lalu bertanya, apakah suhu bertemu dengan Aoyangpa dan memberi pesan supaya murid menunggu di kota Makoan? Tidak sahut Kongsun Sinto, apakah kalian bersuha sesuatu di tengah jalan? Sio Leong menghela nafas, iblis penakluk dunia mengiring orangnya pura-pura bertemu suhu dan mengaku menerima perintah supaya aku menunggu kedatangan suhu di Makoan. Sio Leong lalu menuturkan pengalamannya dengan Aoyangpa, syukur tipu muslihat itu dapat ku ketahui dan dapat murid segera lanjutkan perjalanan lagi. Kongsun Sinto menghela nafas. Ia segera mengajak Sio Leong bertiga untuk melanjutkan perjalanan. Karena melihat sikap dan bicara Kongsun Sinto dingin, Sengling dan Lubuki tak berani ikut campur bicara. Keduanya hanya mengikuti di belakang Sio Leong saja. Saat itu jalanan pun agak datar. Kongsun Sinto diam saja. Setelah berjalan duali, tiba-tiba ia melintas keseberang dan belok ke barat. Sebuah jalan kecil yang kedua tepi penuh ditumbuhi gerumbul pohon lebat. Kongsun Ciampu serulu bukis raya maju dua langkah. Tabib sakti itu berhenti dan menanyakan apa maksud si tinggi besar. Aku cukup faham dengan jalanan di daerah sini. Jalan kecil yang Ciampu tempuh ini akan menuju ke lain jurusan. Makin lama tentu makin jauh dari Gobi kata Lubuki. Sio Leong dan Sengling terkesiap. Jika Kongsun Ciampu suka percaya padaku, biarlah aku yang menjadi penunjuk jalan kata Lubuki pula. Kongsun Sinto tertawa gelak-gelak, jauh lu aku pernah berkeliaran di sini mencari daun obat, tak mungkin tersesat jalan, hanya Lubuki seorang kasar yang berwatak polos. Tanpa menunggu Tabib itu habis berkata, ia terus menyelutuk, tahun yang lalu aku pun lewat di jalanan ini sampai dua kali. Kecuali takkan menuju ke Gobi, pun jalanan ini sunyi dan terasing, penuh dengan tanjakan yang sukar dilalui. Tanda petik. Tiba-tiba Kongsun Sinto mementaknya, justru aku memang hendak mencari tempat yang sunyi untuk menyelesaikan suatu urusan besar. Adakah engkau kira aku benar-benar tak kenal jalan? Lubuki tergagap tak dapat menyaut. Tersipu ia tundukkan kepala. Sejenak berdiam diri, tiba-tiba Kongsun Sinto berseru, lutai hiap. Lubuki buru-buru mengiakan. Aku hendak bicara dengan muridku dan nona song mengenai suatu urusan yang penting. Bolehkah ku minta lutai hiap menunggu di sini saja kata Kongsun Sinto. Lubuki melirik siyauliong lalu buru-buru mengiakan, karena Kongsun Chiampo yang memberi perintah, sudah tentu aku menurut saja. Tabib sakti itu terianyum, terima kasih atas kesediaan lutai hiap. Kemudian ia berkata kepada siyauliong, tak jauh dari sini terdapat sebuah pondok. Mari engkau dan nona song ikut aku ke sana untuk merundingkan suatu hal yang penting. Siyauliong heran. Tetapi melihat suhunya bersikap sungguh-sungguh, ia duga tentu ada suatu urusan penting yang hendak dibicarakan. Maka segera ia menarik tangan si darah untuk menyusul Kongsun Sinto. Jalanan berkelak-kelok naik turun dan berbiluk. Setelah beberapa saat, mereka melihat sebuah gubuk di atas sebuah bukit kecil yang tak berapa jauh jaraknya. Gubuk itu seperti baru saja dibangun. Sejenak Kongsun Sinto berpaling memandang siyauliong berdua lalu melangkah ke gubuk itu. Ternyata gubuk di puncak bukit kecil itu, merupakan tempat peristirahatan dari para pencari kayu dan pemburu yang masuk ke daerah situ. Tetapi menilik bahan-bahannya, gubuk itu tentu belum lama didirikan. Dan menilik halamannya, seperti belum pernah didatangi orang. Siyauliong resah. Tak tahu ia apa yang hendak dibicarakan suhunya nanti. Mengapa suhunya begitu serius mengajaknya bicara di tempat yang sesunyi itu? Begitu masuk ke dalam gubuk, Kongsun Sinto terus duduk di tanah dan suruh siyauliong berdua duduk di sampingnya. Anak bukit tempat gubuk itu didirikan, ternyata dikelilingi oleh bukit kecil yang lebih tinggi dan hutan lebat. Kongsun Sinto menghela nafas, ujarnya, dewasa ini pengaruh kekuatan iblis penakluk dunia sukar dilawan. Semalam apabila tak terlindung oleh hujan deras, kemungkinan aku sukar meloloskan diri. Tanda petik. Siyauliong diam saja. Ia tahu dan mengakui bahwa dewasa itu iblis penakluk dunia memang berhasil menyusun kekuasaan besar. Lam Hei Sin Mi. Randa Busan, Jong Leng Lo Jin dan beberapa tokoh sakti sudah dapat dikuasainya. Kongsun Sinto berkata pula, menyelamatkan kehancuran, mempertahankan kelangsungan hidup. Tugas berat itu terletak di bahu kita berdua. Apabila kita ini tertimpah bahaya maka habislah harapan dunia persilatan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan, dalam rangka itu, kurasa kepergian kita ke Gobi itu tidaklah banyak manfaatnya. Siyauliong tersentak kaget, serunya gopoh. Adakah suhu khawatir pada risakti Kim Ting itu tak mau memberikan tenggoret kaki tiga? Kongsun Sinto menghela nafas, itu hanya salah satu sebab. Andai kata ia mau menyerahkan binatang mustika itu, belum tentu pil muji jatcap Siyauliong soh sin tan buatanku itu dapat menyembuhkan Lam Hei Sin Mi dan beberapa tokoh rombongannya. Siyauliong teringat bahwa ketika dalam biara rusak dahulu, suhunya memang pernah menyatakan hal itu. Ia kerutkan alis, mengepal tangan untuk menekan kegelisahan hatinya. Sekalipun pil buatanku itu mempunyai khasiat untuk menyembuhkan Lam Hei Sin Mi dan kawan-kawan, tetapi pun masih suatu pertanyaan, bagaimanakah care untuk meminumkan kepada mereka? Apalagi iblis penakluk dunia itu seorang tokoh yang licin dan cerdik sekali. Bukankah dia sudah dapat menangkap pembicaraan kita dalam biara rusak itu? Masakan dia tak segera bersiap mengadakan penjagaan. Maka, Siyauliong terlongong dan berseru geram, kalau begitu, pertumpahan darah tak mungkin terhindar dalam dunia persilatan lagi. Kong Sun Sinto tiba-tiba tertawa, hal-hal yang ku katakan tadi hanyalah timbul dari kecemasanku sendiri. Mungkin keadaan tak sedemikian berbahaya. Tetapi, tanda petik, seketika berubahlah wajah tabib sakti itu lalu berkata dengan nada serius, ku suruh engkau datang kemari ini, adalah justru hendak merundingkan rencana yang sesuai. Murid bersedia mendengar apapun yang suhu perintahkan. Kong Sun Sinto merenung sejenak lalu berkata pula dalam dunia persilatan, hanya ilmu sakti Tian Kong Sin Kang yang engkau miliki itu benar-benar tiada tandinya. Ilmu yang paling ditakuti iblis penakluk dunia. Sayang penemuanmu ilmu sakti itu, terlalu pendek sekali waktunya hingga engkau belum sempat meyakinkan dengan sempurna. Paling tidak harus membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mempelajari ilmu itu sampai pada tataran tertentu. Tetapi keadaan saat ini, tidaklah menyempatkan engkau melakukan latihan. Karena setiap saat keadaan bisa berubah makin memburuk. Kita tak sempat menunggu hasilmu. Siauliong memandang wajah Suhaunya tanpa berkata sepatah pun juga. Saat ini walaupun kurang tepat kalau menghapus rencana menuju ke Gunung Gobi. Tetapi resiko yang kita hadapi pun tak kecil. Misalnya sampai terjadi sesuatu di gunung itu, katakanlah, kita ini akan kehilangan jiwa di sana. Lalu siapakah yang akan muncul lu untuk menyelamatkan dunia persilatan dari cengkeraman iblis penakluk dunia nanti? Maka setelah ku pertimbangkan lagi dengan seksama, lebih baik kita mengatur persiapan yang tepat lebih dulu. Kongsun Sinto melirik Song Ling lalu melanjutkan kata-katanya, Nona Song mempunyai tulang dan bakat yang amat bagus sekali. Lagi pula berotak cerdas. Di samping itu ia sudah memiliki dasar-dasar latihan ilmu Yali Sin Kang. Menurut pendapatku, baiklah engkau. Tanpa menunggu Suhaunya selesai bicara, Xiao Liong cepat menukas, bukankah Suhu menghendaki supaya kuajarkan ilmu Tian Kong Sin Kang itu kepada Nona Song? Wajah Kongsun Sinto membesi, ujarnya, memang begitulah maksudku. Setelah mendapat pelajaran ilmu, Tian Kong Sin Kang, sebaiknya Nona Song mencari tempat yang tersembunyi untuk meyakinkannya. Paling lambat setengah tahun kemudian, tentu sudah ada hasilnya. Sekalipun andai kata dalam pertemuan Gobi nanti kita sampai terluka atau binasa, Nona Song tetap masih ada dan kelak pasti dapat membasmi gerombolan duljana itu. Xiao Liong berulang anggukan kepala, ujarnya, memang sejak semula aku sudah mengandung maksud begitu. Hanya Nona Song masih belum mau. Kongsun Sinto beralih memandang Song Ling, serunya, dunia persilatan harus tetap menghidupkan setitik hawa murni agar jangan sampai ludas selama-lamanya. Nona juga memikul beban berat, mengapa menolak? Agak tersipu Song Ling memandang ke arah tabib sakti itu, tiba-tiba ia berteriak dengan nada gemetar, Aku tak mau. Aku tak mau lepaskan usahaku untuk menolong ibuku hanya karena mengurusi soal Tian Kong Sin Kang. Sekalipun dalam waktu setengah tahun akan berhasil mempelajari, tetapi mungkin pada waktu itu aku sudah tak dapat melihat wajah ibuku lagi. Darah itu menangis terseduh-seduh. Tetapi rupanya Kongsun Sinto tak menghirau ia membentaknya bengis, usahaku. Ini bukan semata mecoh hanya untuk menyelamatkan dunia persilatan, pun juga untuk menolong ibumu dan lain-lain tokoh yang sedang menderita di bawah cengkeraman iblis penakluk dunia. Ingatlah, apabila pertemuan di Gobi itu sampai gagal dan kita menderita kekalahan, engkau pun takkan mempunyai harapan untuk berjumpa dengan mamahmu untuk selama-lamanya. Xiao Leong pun ikut menghibur dan membujuk Song Ling sampai lama ia memberi penjelasan panjang lebar, sehingga darah itu agak tenang. Tiba-tiba Kongsun Sinto berseru, waktu sudah tak banyak lagi, hayo segeralah mulai. Memandang kesekeliling penjuru, Xiao Leong bertanya, apakah di tempat ini juga? Telah kusiapkan penyelidikan yang teliti, ternyata tempat ini yang paling aman. Sudahlah, jangan engkau khawatirkan apa-apa lagi dan segeralah engkau turunkan pelajaran itu dengan sepenuh hati. Tiba-tiba terlintas sesuatu pada benak Xiao Leong. Ia agak bimbang. Sejak kecil ia hidup bersama gurunya itu maka ia kenal baik sekali akan ada perangai gurunya. Tetapi apa yang dilihatnya saat itu, memberinya kesan bahwa sikap dan tingkah laku gurunya itu agak berbeda dengan biasanya. Dan lagi setelah melintasi sungai barulah gurunya itu muncul dengan naik perahu. Tetapi mengapa mengatakan kalau sudah lebih dulu tiba di tempat situ dan mempersiapkan tempat di pondok sunyi itu? Bukankah itu membingungkan? Diam-diam Xiao Leong curiga. Melihat pemuda itu masih berayal, Kongsun Sinto cepat mendesaknya, Mengapa engkau membuang-buang waktu saja? Mengapa masih tak lekas-lekas mulai menurunkan pelajaran? Dalam pada berdiam diri itu, Xiao Leong diam-diam menimang. Atas teguran suhunya, ia segera menjawab, Jika hendak menurunkan seluruh isi kitab pusaka itu, paling tidak tentu memerlukan waktu 4 jam. Mungkin besok pagi baru dapat habis. Soal waktu, tak jadi apa. Aku akan menjaga di sini. Curahkan pikiranmu untuk menurunkan pelajaran, lain-lain hal aku yang mengatur. Xiao Leong tak dapat berbuat apa-apa. Tetapi ia tetap meragu. Tiba-tiba Song Ling mendekati dan berbisik ke dekat telinganya, Perhatikanlah sorot metu suhumu itu. Xiao Leong terkejut. Buru-buru ia menatap wajah suhunya. Dilihat sepasang metu kongsun sintu itu lurus menyorot ke muka. Sinarnya memancarkan cahaya yang aneh. Seketika hati Xiao Leong seperti diguyures tubuhnya mengjigil. Jelas diketahuinya bahwa sorot metu suhunya itu tidak wajar lagi. Suatu pancaran sinar yang mengandung. Keganasan, kelinglungan dan ketelolan. Suatu keadaan yang Xiao Leong tak asing lagi. Karena air itu serupa seperti yang terjadi pada diri randa busan Xiao Leong terkejut dan gelisah. Pikirnya, adakah suhu juga tak berani ia melanjutkan. Dugaannya. Tetapi diam-diam ia kerahkan tenaga untuk bersiap. Tiba-tiba kongsun sintu berpaling dan menegurnya, bagaimana? Mengapa masih belum mulai? Xiao Leong berusaha menekan kegelisahannya. Sahutnya, murid pertimbangkan lagi soal ini agaknya masih terdapat. Hal-hal yang tak leluasa. Ditatapnya wajah kongsun sintu, lalu melanjutkan berkata, Kalau suhu sudah mendengar pendapat murid, baiklah soal itu dipertangguhkan saja setelah nanti habis dari gobi, baru. Apakah engkau hendak menentang perintahku cepat? Kongsun sintu membentak. Buru-buru Xiao Leong menyahut dengan kepala menunduk, Budi suhu kepadaku sedalam lautan. Sekalipun tubuh murid hancur lebur, murid tentu akan melaksanakan perintah suhu. Tetapi maaf, ilmu Tian Kong Sin Kang itu bukanlah suhu yang mengajarkan kepada murid. Dan sejauh yang murid ketahui, rasanya suhu tak pernah memaksa murid untuk mengajarkan suatu ilmu kepada lain orang. Gemetarlah tubuh kongsun sintu mendengar penyahutan itu. Sepasang matanya berkilat-kilat tajam. Lalu membentak, muridku. Tampaknya engkau memang sudah tak mau menurut perintahku lagi. Xiao Leong hendak menyahut tetapi saat itu tiba-tiba dari jauh terdengar derap langkah orang mendatangi. Dan tak berapa lama terdengar suara parau dari Lubuki, Kongsun ciampuwe. Konsan Xiao hiap. Xiao Leong terkejut. Cepat ia berpaling. Dilihatnya si tinggi besar Lubuki tengah berlari-lari mendatangi ke pondok itu. Sekonyong-konyong Kongsun sintu berbangkit seraya membentak keras, berhenti. Lubuki tertegun tetapi ia tetap melangkah masuk dan berseru, Kongsun ciampuwe, dari tepi seberang sungai. Tanda petik. Kongsun sintu membentak marah dan tiba-tiba ia menghantam Lubuki. Si tinggi besar terkejut. Ia tak menduga sama sekali kalau bakal menerima kemarahan Kongsun sintu. Dalam gugup ia tak dapat berusaha menghindari lagi. Pun andai kata ia sudah siap juga tak mungkin ia mampu menerima pukulan sakti dari Kongsun sintu itu. Dalam keadaan seperti saat itu, tak boleh tidak, si tinggi besar Lubuki pasti celaka. Untunglah sejak melihat keadaan suhunya tak wajar itu, Xiao Leong sudah siap-siap. Melihat suhunya menghantam Lubuki yang tak bersiap-siap itu, kejut Xiao Leong bukan kepalang. Ia tahu bahwa pukulan ilmu sakti Tian Jim Sinkeng dari suhunya itu pasti akan menghancurkan Lubuki. Xiao Leong tak banyak berpikir lagi. Untuk menyelamatkan tokoh tinggi besar itu, ia harus cepat bertindak. Serentak melonjak bangun ia song-songkan tangannya ke arah pukulan suhunya bum terdengar getaran keras. Akibatnya gugup yang baru didirikan itu hancur lebur berantakan. Lubuki tercengang. Serunya gopoh, ini, ini. Kongsun. Xiao Hiap, apakah sebenarnya? Tetapi Xiao Leong tak sempat menjawab. Segera ia berseru kepada suhunya. Suhu, engkau ini bagaimana? Apakah engkau juga? Akibat dari pukulan dihapus oleh pukulan Xiao Leong, tubuh Kongsun Sinto agak berguncang. Dipandangnya Xiao Leong. Tajam lalu membentaknya, murid, sungguh tak nyana kalau engkau berani menghantam aku. Suhu. Murid sungguh terpaksa. Engkau air mati Xiao. Leong bercucuran. Dipandangnya wajah suhunya. Tiba-tiba ia mendapat kesan bahwa sikap suhunya itu berubah seperti asing. Jauh sekali bedanya dengan suhunya yang dulu. Apa yang dilakukan tadi, benar-benar suatu hal yang tak pernah diimpikan semula. Walaupun hal itu terdesak oleh keadaan namun hati Xiao Leong seperti diiris-iris rasanya. Sambil menatap Xiao Leong, Kongsun Sinto mementak, apakah engkau tahu bahwa jika engkau tak mau menurut perintah suhau, hanya jalan kematian yang engkau peroleh? Begitu saling bertatap pandang dengan suhunya, Xiao Leong tiba-tiba menangis. Suhu, murid rela mati di tangan suhu. Engkau bunuhlah murid. Mati pun murid takkan. Penasaran. Habis berkata, Xiao Leong terus berlutut di hadapan Kongsun Sinto, tundukkan kepala siap menunggu kematian. Sengling dan Lubuki yang berdiri di samping hanya terlongong-longong menyaksikan adegan itu. Fampa dapat berbuat sesuatu apa? Apakah engkau benar-benarlah mati bentak Kongsun Sinto? Benar, mati di bawah tangan suhau, murid merasa ikhlas dan akan mati dengan meram. Kongsun Sinto rentangkan kedua matanya lebar. Dipandangnya Xiao Leong dan mulailah ia mengangkat tangan kanannya pelahan-lahan ke atas. Tetapi wajahnya tiba-tiba memantulkan kesedihan. Dan tangan kanannya itu pun berhenti di atas saja. Sampai lama tak juga dihantamkan ke bawah. Karena sampai lama belum juga gurunya memukul, Xiao Leong pelahan-lahan mengangkat kepala. Tepat matanya bertatapan dengan mati suhunya. Dilihatnya mati suhunya tiba-tiba mengucurkan beberapa titik air mata. Dan air mati itu tepat menetes ke muka Xiao Leong. Xiao Leong menghela nafas, serunya rawan, suhu, suhu. Muridku, sahut Kongsun Sinto dengan iba. Suhu, lebih baik kita menuju ke Gobi dulu. Kembali Xiao Leong mengulang permintaannya. Tiba-tiba wajah Kongsun Sinto berubah lagi dan segera membentaknya bengis. Tetapi engkau lebih dulu. Engkau harus menurut perintahku untuk memberikan ilmu Tian Kong Sin Kang itu kepada nona Song. Xiao Leong menghela nafas. Suhu, apakah engkau benar-benar juga terkena ilmu siluman dari iblis penakluk dunia? Tutup mulutmu bentak Kongsun Sinto dengan metu berapi api untuk yang terakhir kali jawablah. Engkau mau? Menurut perintahku atau tidak? Xiao Leong merenung sejenak lalu menyahut tegas. Murid hanya menurut perintah yang sehat bukan perintah yang kacau. Apabila suhu hendak memaksa murid melakukan perbuatan yang mencelakai dunia persilatan, diarmati murid tetap tak mau menurut. Seketika tegaklah rambut Kongsun Sinto. Dengan menggembor kerasia mengangkat tangan kanan terus hendak dihantamkan ke arah kepala Xiao Leong. Sengling dan Lubuki sudah siap-siap. Tetapi karena berdiri pada jarak beberapa langkah, mereka tak berdaya membendung pukulan Kongsun Sinto yang dilancarkan secepat kilat. Boom terdengar letupan dasyat disertai hamburan debu. Dan pasir serta renting pohon yang berhamburan keempat penjuru. Suatu keadaan yang mirip dengan ledakan halilintar. Sengling terkejut pucat. Dalam hamburan debu yang masih menebal, ia menjerit sekuatnya, Xiao Leong. Xiao Leong terus loncat menyusup ke tempat Xiao Leong. Tetapi apa yang disaksikan saat itu, benar-benar membuatnya terlongong-longong. Kongsun Sinto berdiri beberapa langkah jauhnya. Wajahnya tenang, terlongong-longong tak bicara apa-apa. Sedang Xiao Leong pun tak kurang suatu apa. Dan sudah bangun berdiri. Di sampingnya tampak seorang tua berbaju ungu. Orang tua tak dikenal itu tengah tertawa dingin. Karena tak menduga sama sekali, maka Song Ling tak dapat mengetahui kapankah orang tua baju ungu itu munculnya. Tetapi cepat ia dapat menduga bahwa tentulah. Orang tua baju ungu itu yang telah menyelamatkan jiwa Xiao Leong. Dan danan orang tua itu memang aneh. Selain pakaiannya yang berwarna ungu, pun mukanya tertutup dengan sutera ungu yang tebal. Dari bayang sutera ungu tampak jelas jenggotnya yang putih memanjang sampai ke perut tetapi wajahnya tak tampak jelas. Xiao Leong memandang Kongsun Sinto lalu memandang ke arah orang tua yang tak dikenal itu. Kemudian memberi hormat. Mohon tanya mengapa lo ciam puan menolong diriku? Orang tua baju ungu itu tertawa dingin. Ada dua macam kematian. Mati segempar gunung taisan rubuh dan mati sepele seperti jatuhnya bulu burung. Mati seperti yang hendak engkau tempuh ini, mati yang tak berharga. Kemudian menuding pada Kongsun Sinto ia berkata pula, sekalipun dia merupakan guru yang telah melepas budi besar kepadamu. Tetapi kesadarannya sudah hilang. Apa yang dilakukannya, semata metoh hanya menurut apa yang diperintahkan orang yang menguasainya dengan ilmu hitam. Jika engkau relakan dirimu dihantamnya, bukankah engkau akan mati dengan penasaran? Sio Leong merenung ucapan orang tua baju ungu itu dan merasa memang benar. Serentak teringatlah ia akan tindakan suhunya ketika berada dalam biara rusak yang lalu. Saat itu Kongsun Sinto memberi padanya separoh dari pijap Sio Chuan Soh Sintan. Mungkin saat itu gurunya sudah menduga akan terjadi kemungkinan yang menimpah dirinya seperti saat ini. Maka jelaslah maksudnya, Kongsun Sinto menugaskannya ke puncak Kim Ting untuk meminta tergoret emas kaki tiga kepada paderi sakti. Karena hanya binatang pusaka itulah yang harus menjadi campuran ramuan. Pilcap Sio Chuan Soh Sintan agar benar-benar dapat menjadi obat mujijat untuk menolong suhunya dan sekalian tokoh-tokoh yang dibius iblis penakluk dunia. Diam-diam Sio Iong kucurkan keringat dingin. Pikirnya, jika orang tua baju ungu ini tak menolong pada waktu yang tepat, tentulah saat itu dirinya sudah mati. Bukankah aku bakal menjadi seorang yang berdosa karena telah menelantarkan tugas berat yang dipikulnya? Memandang ke arah Kongsun Sinto, dilihatnya macu burunya itu sudah redup. Pandang matanya sudah hampa seperti orang tolol. Kongsun Sinto memandang berkesiap kepada dirinya dan orang tua baju ungu itu. Tiba-tiba terdengar lengking suitan ngeri yang menusuk telinga. Berasal dari tengah hutan. Kumandang suitan itu sampai lama belum hilang. Dan serentak terbeliak kagetlah Kongsun Sinto mendengar suitan itu. Ia memandang kesekeliling penjuru lalu menghela nafas. Tanpa berkata apa, tiba-tiba ia loncat ke udara. Dalam dua-tiga loncatan saja, ia sudah menghilang dalam gerumbul pohon yang lebat. Siauliong bercucuran air mata memandang bayangan suhunya sesaat ia berdiri terlongong-longong. Tiba-tiba ia berputar tubuh lalu berlutut di hadapan orang tua baju ungu. Terima kasih atas budi pertolongan Lociampuwe. Bolehkah kemohon tanya nama Lociampuwe yang mulia? Orang tua baju ungu itu tertawa gelak-gelak. Ia mengangkat bangun Siauliong. Serunya, karena engkau ini sudah menjadi pewaris ilmu sakti Tian Kong Sin Kang, tak perlulah engkau menjalankan peradatan begitu. Aku sungguh-sungguh tak berberani menerima. Berhenti sejenak ia melanjutkan berkata, Dahulu rasanya aku pun pernah punya nama. Tetapi karena tinggal di pegunungan sampai belasan tahun, telah kulupakan semua. Siauliong terkesiap. Ia anggap orang tua itu benar-benar seorang aneh. Saat itu Lubuki dan Song Ling pun sudah menghampiri. Keduanya serta merta memberi hormat kepada orang tua aneh itu. Orang tua itu mengangguk tertawa lalu membelai rambut Song Ling. Tegurnya, nak, berapakah umurmu sekarang? Song Ling terkesiap, sahutnya, 18 tahun. Orang tua aneh itu tiba-tiba menghela nafas. Ujarnya, ah, waktu benar-benar cepat sekali. Dalam sekejap mati saja sudah 15 tahun, tampaknya dia sayang sekali kepada Song Ling. Sambil mengelus-elus kedua bahu dan pipi sidara, ia berkata, Ku ingat ketika melihatmu dulu, engkau baru seorang budak kecil berumur 3 tahun? Lociampua, apakah engkau tak salah lihat seru Song Ling heran? Orang tua baju ungu itu tertawa gelap, sekalipun burung yang terbang pada 15 tahun berselang, aku pasti masih mengenalinya. Habis berkata tiba-tiba orang tua itu menarik sutra kerudung mukanya. Seorang tua yang wajahnya masih merah segar, jenggotnya putih seperti salju tetapi matanya sebelah kiri buta. Melihat itu serta merta Song Ling berlutut dan berseru dengan isak tangis, ah, kiranya kakek guru pertapa sakti. Metu 1. Pertapa sakti itu menepuk-nepuk bahu sidara dan tertawa gelak-gelak, nak, engkau seperti ibumu, cerdas sekali. Makin sedih dan air matanya pun berderai-derai seperti banjir. Ia memeluk kaki orang tua itu seraya meratap, mohon, kakek guru suka menolong ibu. Dia sekarang. Orang tua itu mengangkat sidara bangun, ujarnya, sudah tentu, sudah tentu, tetapi, tanda petik. Rupanya orang tua itu tak yakin mampu melakukan hal itu. Maka sampai lama sekali ia tak dapat melanjutkan kata-katanya. Walaupun belum mendengar kesanggupan yang positif, tetapi bertemu dengan kakek gurunya itu, cukup membuat hati Song Ling terhibur. Ia berpaling ke arah Shao Leong dan suruh anak muda itu menghadap kakek gurunya. Aku yang rendah, mengaturkan hormat kepada lociampu, kata si Shao Leong seraya memberi hormat. Ah, jangan banyak peradatan orang tua. Menganggukan kepala lalu bertanya, apakah hengkau ini putra dari Tong Gun Ling dan murid dari Kong Sun Sinto? Si Shao Leong tertegun, katanya tergagap, ya benar. Ia heran mengapa orang tua itu tahu asal-usulnya begitu jelas. Jika begitu, kemungkinan orang tua itu tentu tahu juga bagaimana peristiwa yang dialaminya ketika masuk ke dalam pusar bumi dan mendapat rejeki yang luar biasa. Song Ling dan Lubuki pun terperanjat juga. Mereka hanya tahu bahwa si Yao Leong itu memakai si Kong Sun. Tak pernah mereka mendengar bahwa penuda itu putra dari Tong Gun Leong. Setelah tertegun beberapa saat, si tinggi besar Lubuki maju ke hadapan pertapa sakti matu satu itu, memberi hormat. Aku yang rendah Lubuki, menghadap Lociampuwe. Pertapa sakti matu satu tertawa, ah, sungguh mengembirakan sekali dapat bertemu dengan Lutai Hiyap yang menguas air rimbah hijau wilayah selatan. Ah, Lociampuwe keliwat memuji. Tersipu-sipu si tinggi. Besar menyahut, tadi aku telah melihat beberapa sosok bayangan menyusup ke gerumbul pohon. Mungkin iblis penakluk dunia sudah datang bersama anak buahnya. Pertapa sakti matu satu itu tertawa meloroh, ah, mungkin mataku yang tinggal satu ini kurang awas. Tetapi aku memang tak melihat seseorang yang bersembunyi di sekeliling sini. Tanda petik. Sejenak pertapa itu memandang Lubuki lalu Siow Leong katanya pula, karena kalian hendak menuju ke Gobi, marilah bersama-sama dengan aku ke sana. Habis berkata ia terus menarik tangan Song Ling dan diajak berjalan. Lubuki terlonggong sejenak suara suitan tinggi tadi. Tentulah tanda dari iblis penakluk dunia untuk memanggil Kongsun Sinto. Tetapi mengapa pertapa matu satu itu? Mengatakan tak melihat orang bersembunyi di sekeliling tempat situ? Tetapi walaupun kasar, Lubuki itu cerdas juga. Ia memperhatikan kilatan mata pertapa sakti itu seperti memberi isyarat rahasia kepadanya. Maka ia pun tak mau banyak bicara. Ia melangkah pelahan-lahan mengikuti pertapa sakti matu satu. Tenang sekali pertapa sakti itu ayunkan langkah memimpin tangan Song Ling sambil tanya ini itu. Begitu lambat ia berjalan hingga sepenyaladu palamanya barulah ia keluar dari persimpangan jalan itu lalu belok menuju ke jalanan yang menjurus ke Gobi. Sio Leong masih sedih memikirkan suhunya yang juga telah menjadi korban kehilangan kesadaran pikirannya. Ia berjalan di belakang pertapa sakti matu satu itu tanpa bicara apa-apa. Lubuki tak henti-hentinya memandang kian kemari. Tetapi sekeliling penjurusunyi senyap kecuali deru air sungai yang bergemuruh dari kejauhan, hanya angin yang mendesis-desis menghemus pohon-pohon. Tetapi diam-diam kepala rimbah hijau wilayah selatan itu sudah menduga bahwa iblis penakluk dunia tentu telah menyembunyikan anak buahnya. Gerak-gerik dan pembicaraan kawan-kawannya tentu sudah didengar mereka. Tetapi ia memperhatikan betapa tenang pertapa sakti matu satu itu berjalan sedikit pun tak mengacuhkan keadaan di sekelilingnya. Mau tak mau terpengaruh juga hati Lubuki. Ia pun berlaku setenang mungkin. Tiba-tiba pertapa sakti matu satu percepat langkahnya. Tak berapa lama gunung Gobit pun sudah tampak dari kejauhan. Lebih kurang hanya tinggal dua puluhan li jauhnya. Tiba-tiba orang tua aneh itu berhenti lalu terlawam loroh. Sungguh tak nyana, dalam usia setua ini, aku masih menemani kalian untuk menikmati pemandangan alam yang permai. Tanda petik. Sekonyong-konyong orang tua itu berputar tubuh ke arah Lubuki, serunya, iblis penakluk dunia sudah membawa anak buahnya bersembunyi dalam gerumbul pohon. Berkat peyakinanku selama berpuluh tahun dalam ilmuhaun Yeudenbi atau menyiak sunyi menyusup kelebatan, aku dapat mendengar suara ulat atau unggas yang bergerak pada jarak sepuluh li jauhnya. Gerak-gerik mereka tak lepas dari pendengaranku. Tetapi aku memang sengaja pura-pura tak mendengar agar dapat mengelabungi perhatian mereka. Kalau tidak, ia tersenyum dan berkata pula, aku tentu tak mampu menghadapi serangan gabungan dari empat tenaga sakti. Apakah ibu juga datang? Tanya Song Ling. Datang sih datang tetapi aku tak berdaya menolongnya kata pertapa sakti mati satu. Siauliong memandang ke arah jalan yang dipandang pertapa itu. Tiba-tiba ia melihat beberapa sosok bayangan berkelebat dan lenyap lagi. Kiranya perkataan pertapa sakti mati satu itu memang benar. Iblis penakluk dunia telah datang bersama rombongan anak buahnya. Segera Siauliong berkata kepada orang tua. Sakti itu, apakah lociampua melihat dalam gerumbul pohon itu? Pertapa sakti mati satu tertawa, Sudah kukatakan, setiap ulat dan unggas yang bergerak dalam lingkungan sepuluh li, tak mungkin lolos dari telingaku. Siauliong menundukan kepala tak membantah. Tetapi diam-diam ia merasa orang tua itu terlalu besar romongannya. Pikirnya, biarpun telingamu amat tajam, tak mungkin engkau mampu mendengar gerak-gerik ulat dan burung sejauh sepuluh li. Apalagi matamu hanya tinggal satu. Tiba-tiba pertapa sakti mati saru berkata pula, Memang iblis penakluk dunia agak takut juga kepadaku. Kalau tadi DJA tak berani keluar, saat ini pun tentu tak berani mengejar kita. Ia tertawa meloroh lalu berseru nyaring, Hayo, kita lanjutkan jalan lagi. Ia terus menggandeng tangan Song Ling dan melangkah ke muka. Siauliong dan Lubuki terpaksa mengikuti. Saat itu mereka sudah menyusur jalanan gunung. Puncak Gobi tampak menjulang tinggi ke langit. Gunung yang berselaput rimbah hijau, Bertaburan dengan gumpal awan putih yang tak henti-hentinya berarakan kian kemari. Gunung Gobi benar-benar merupakan gunung keramat tempat para dewa yang indah tenang alamnya. Pertapa sakti mati satu itu tetap berjalan pelahan-lahan. Tetapi ternyata langkahnya itu amat cepat sekali sehingga Lubuki terpaksa harus mengejar dengan berlari agar jangan sampai ketinggalan jauh. Gua Kohutong itu terletak di belakang gunung. Maka setelah mendaki beberapa waktu, Pertapa sakti mati satu lalu mengajak rombongannya mengitari ke belakang gunung. Walaupun dalam hati ingin sekali segera mendapatkan paderi sakti Kim Ting untuk meminta tenggoret berkaki tiga. Tetapi ia tak kenal jalanan dan tak kenal pula pada paderi sakti itu. Oleh karena ia sungkan untuk bertanya kepada Pertapa sakti mati satu, terpaksa ia hanya mengikuti di belakang orang tua itu saja. Hanya diam-diam ia memperhatikan keadaan di sekeliling penjuru. Rupanya Pertapa sakti itu tahu akan kegelisahan si darah. Tak henti-hentinya ia tertawa-tawa menghibur hati darah itu. Si Olyong tak dapat menangkap apa yang dikatakan Pertapa sakti itu kepada Song Ling. Tetapi dilihatnya berulang kali si darah berpaling memandang ke arahnya dan memberi isyarat kicupan mati kepadanya. Sudahlah, jangan mempedulikan dia Pertapa sakti mati satu tertawa, dia memang seorang budak tolol. Ia berpaling memandang Si Olyong. Si Olyong tertegun. Cepat-cepat ia maju selangkah, apakah lociampuah hendak bicara kepadaku? Sung Ling tertawa mengikik, apakah engkau tuli? Kakek guru bilang engkau ini. Tiba-tiba ia berhenti dan menutup. Mulutnya yang tertawa. Merah telinga Si Olyong. Ia menunduk diam. Pertapa sakti mati satu itu menganggukan kepala, katanya, aku hendak menjelaskan dulu namamu yang sesungguhnya agar dapat memanggil dengan tepat. Si Olyong tersipu-sipu tak berani mengangkat muka. Mulutnya tergagap menyambut, aku sebenarnya memang orang Shito. Karena hendak menghindari ancaman dunia persilatan dan demi usahaku untuk membalas sakit hati orang tua, maka aku terpaksa berganti memakai shisuhuku Kongsun. Tetapi, tanda petik. Kalau begitu baik tetap ku panggil Kongsun Si Olyong. Hiap sajalah cepat-cepat orang tua itu menukas. Ah jangan, lo Ciam Pua. Harap lo Ciam Pua cukup panggil namaku saja. Pertapa sakti mati satu itu tertawa, Tian Kongsun Kang merupakan ilmu sakti nomor satu di dunia persilatan. Saat ini Kongsun Si Olyong merupakan jago nomor satu di dunia. Masakan aku berani berlaku kurang hormat sahut pertapa mati satu itu. Ah, masakan aku berani menerima sanjung pujian yang begitu tinggi, buru-buru Si Olyong berseru. Tetapi orang tua itu tak menghiraukan kata-kata Si Olyong, ia menghela nafas, sayang ilmu sakti itu belum dapat engkau pelajari sempurna. Apabila sudah dapat engkau kuasai, iblis penakluk dunia dan keempat tokoh ilmu sakti itu, tak makin mampu menandingi kesaktianmu. Cukup engkau seorang diri saja, sudah pasti dapat membasmi gerombolan iblis penakluk dunia dan menyelamatkan dunia persilatan. Diam-diam Si Olyong menghela nafas. Ucapan orang tua baju ungu itu memang tak bohong. Ia baru mengetahui sedikit tentang ilmu Tian Kong Sin Kang itu tetapi kepandainya sudah maju begitu pesat. Apalagi kalau ia sudah dapat menguasainya semua. Tetapi, ah, sayang ia tak mempunyai kesempatan untuk meyakinkan ilmu itu. Dengan nada rawan berkatalah pertapa sakti mati satu itu, segala apa tergantung takdir. Kita hanya dapat berusaha tetapi Allah yang kuasa. Tiba-tiba mati orang tua yang tinggal sebelah itu berkilat-kilat tajam dan berkatalah ia dalam soal lain. Tadi ku katakan bahwa ilmu Kuhun Ye Uden Bi itu dapat mendengar gerak-gerik ulat dan unggas yang bergerak dalam jarak sepuluh li. Kongsun Si Olyong tentu tak percaya hal itu, bukan? Ah, mana aku berani tak percaya, buru-buru Si Olyong berseru. Tapi memang begitulah. Maka hendak ku tunjukkan bukti kepadamu tiba-tiba orang tua itu menuding ke muka. Tanyanya, apakah Kongsun Si Olyong hiap melihat sesuatu? Si Olyong tertegun. Ia memandang ke arah yang ditunjuk pertapa tua itu. Tetapi kecuali puncak gunung yang tinggi menyusup ke langit dan bertutup hutan belantara yang lebat dengan lingkaran jalan-jalan kecil, Si Olyong tak melihat apa-apa lagi. Rasanya aku tak melihat apa-apa, kata Si Olyong. Apakah mendengar apa-apa tanya pertapa tua itu pula? Si Olyong pasang telinga mendengari dengan penuh perhatian. Tetapi ia tak mendengar apa-apa, sahutnya, yang ku dengar hanya deru angin dan desir serangga. Lain tidak. Ku dengar pada jarak tiga li, dua orang sedang berjalan. Mereka mempunyai hubungan dengan engkau kata pertapa tua itu. Si Olyong, Lubuki dan Song Ling terhenti, seketika, memandang orang tua aneh itu. Apakah lociampu tak bergurau? Aku tinggal di balik gunung sana, orang tua itu menunjuk pada hutan di sebelah kiri, setengah jam lagi kita jumpa di Gua Kohutong, habis berkata ia terus melangkah pergi. Hai, kakek guru, dia tak kenal jalan, si darah memburunya. Hus, budak perempuan, dia tak tahu jalan apa sangkut. Pautnya dengan dirimu bentak orang tua itu lalu membisiki. Telinga si darah, setelah gerombolan iblis penakluk dunia tertumpas, kakek tentu akan menjomblangkan perjodohan kalian. Song Ling tersipu-sipu malu.